Lebih dari 100 warga Medan Sumatera Utara bergantian mendatangi Balai Veteriner Medan di Jalan Gatot Subroto pada Senin. Mereka membawa hewan peliharaan, terutama kucing dan anjing, untuk divaksin rabies. Setiap hewan peliharaan mendapat satu kali suntikan vaksin rabies jenis Kaprivak RBS. Imunitas dosis pertama ini bertahan hingga 6 bulan, sehingga dianjurkan vaksinasi dosis kedua dilakukan 6 bulan kemudian. Vaksinasi rabies masal dilakukan karena Sumatera Utara menjadi wilayah dengan jumlah kasus rabies nomor 5 terbanyak di Indonesia yang menyebar di 23 kabupaten kota. Tahun ini ditemukan 160 kasus rabies atau naik dibanding tahun sebelumnya dengan 49 kasus rabies. Walaupun drive-thru, tetap banyak masyarakat yang ikut berpasi-pasi, kami hanya menyiapkan waktu 2 hari. Kalau kami mengukur itu sekitar 60 ekor per hari. Namun dalam 2 hari ini sudah mendaftar sebanyak 147 pemilik anjing ataupun kucing yang akan melakukan vaksinasi pada 2 hari ini. Jadi lebih sebenarnya dari apa yang kami rencanakan. Hingga Senin siang, 184 ekor hewan didaftarkan pemiliknya lewat aplikasi online untuk divaksin. Warga berharap hewan peliharaannya sehat, sehingga pemiliknya juga terhindar dari penularan rabies. Pemilik hewan peliharaan yang sudah divaksin diberi sertifikat. Yang dapat digunakan untuk memenuhi syarat melakukan perjalanan dengan transportasi udara keluar kota. Vaksinasi akan digelar hingga selasa 28 September. Agus Supratman, Ayat Sudrajat, Medan Sumatera Utara.